Halo pemirsa, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yang selalu update kabar terbaru, tentang hubungan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, serta tuliskan komentar positif, untuk hubungan pasangan artis kesayangan kita ini. Sebelum Bang Mimin menguraikan kabar terbaru dari Heiko van der Vecken bersama Rangga Azov, Bang Mimin disini ikut prihatin ya, apa yang terjadi saat ini, yaitu di antara segelintir orang, yang tidak menyukai hubungan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Kalau kita lihat disini sudah terjadi perang badar ya. Bahkan, kenapa Bang Mimin ikut prihatin, yaitu orang-orang yang sekelompok tidak suka dengan hubungan Heiko van der Vecken dan Rangga Azov sudah mulai keterlaluan. Yaitu mereka sudah berani mencaci memaki lalu juga mereka mengucapkan kata-kata yang rasis, yang sangat tidak pantas, ini sangat disayangkan ya. Seharusnya mereka lebih bahagia melihat kebersamaan Heiko van der Vecken dan Rangga Azov. Apalagi yaitu dengan perkataan-perkataan yang rasis dan tidak pantas tentunya, ini sangat disayangkan masih ada saja orang seperti ini, yang mempunyai sifat-sifat yang sangat jelek tentunya. Salah satunya ini dia sahabat, Bang Mimin masih banyak sebenarnya memeriksa dari grup-grup. Yaitu akun yang berkata-kata rasis apalagi membawa agama, apalagi mengusik-musik kepribadian Heiko van der Vecken. Kalau menurut kita dia baik secara etitude, kepribadian baik dan tidak sombong tentunya, itu ada di diri Heiko. Salah satunya akun yang bernama Siska, yang menuliskan kata-kata yang sangat tidak pantas tentunya, seperti inilah sahabat. Nah Bang Mimin juga menyadari kalau perilaku seperti ini. Mungkin juga kita selaku penggemar atau fans Heizover ini sedikit terpancing ya, wajar-wajar saja karena sudah keterlaluan. Sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Terima kasih.